Shalom. Coba kasih senyum kiri kanan dulu. Smile to each other. Kalau yang yakin sudah sikit gigi tadi pagi, tolong kasih senyum kiri kanan. Saudara, waktu saudara senyum, urat saraf saudara di kepala jadi renggang semua. When you're happy and when you smile to each other, the cells in your brain loosen up a bit. Dan saudara lebih siap untuk dengar firman Allah. You're ready to hear the word of God. Waktu sampai di sini, saya merasa seperti ada di kampung sendiri, karena banyak orang-orang saya di sini. When I came here, it was like coming home to my own village because I see somebody familiar with me. The only difference is, Mereka berbahasa Inggris, bisa berbahasa Inggris. You're speaking English. Kalau di tempat saya di Kupang, banyak orang yang tidak bisa berbahasa Inggris. Where I am, many cannot speak English. Jadi ada satu cerita lucu, jadi ceritanya begini. There's a funny thing I want to share. Di Kupang, ada-ada bule yang datang, orang kulit putih. In Kupang, sometimes white people come. Dan ada orang dari kampung pun datang dari kampung ke kota. And there's these people that come from the kampungs, from the small villages to the city. Dia ketemu orang bule ini. And they see this white man. Pas ada pesawat lewat, dia tanya, itu pesawat siapa? And then the plane comes past and they go, hey, whose plane is that? Lalu orang bule ini jawab dia, I don't know. And the white man answers, I don't know. Lalu ada mobil mewah lewat lagi. And then this luxury car comes driving past. Lalu dia tanya ke orang bule itu, itu mobil yang siapa? And then they ask the white man, whose car is that? Orang bule bilang, saya tidak tahu, I don't know. The white man doesn't know. Dia pikir, I don't know, ini nama orang. Oh ternyata yang punya mobil, yang punya pesawat ini, I don't know. The person from the kampung thought, I don't know, is the name of a person. So we thought, I don't know, it must be very wealthy. Jadi terus dia lewat lagi, ada gedung besar di kota. And then a little bit later, they walk past this really big building. Dia tanya lagi bule ini, ini gedung punya siapa? And he ask the white man, whose building is that? I don't know. And he says, I don't know. They go, I don't know, kaya sekali ya. And so this young man says, gee, that, I don't know, he's rich, isn't he? Mobil jenatha, a car with a corpse in it comes past. And then this person asks, who died? Bule ini kembali bilang, I don't know. And then he says, I don't know. He says, gee, what a pity, I don't know, he's so rich and yet he's passed away. Di Kupang banyak cerita lucu, apalagi kalau mereka sudah minum mabuk, saudara. And then Kupang has a lot of funny stories, especially after they've been drinking. Kalau mereka minum mabuk, mereka lebih hebat dari pendeta. And when they've been drinking, they come even more funny than the pastor. Sampai-sampai ada pendeta kalau mau naik mimbar, dia minum mabuk dulu. And there's even pastors that have come to the point where they drink first before they preach. Karena dia bilang, waktu dia minum mabuk, sepertinya ilham mengalir, tidak berhenti. Because after they've been drinking, they can speak more fluently. So are you ready to hear the word of God? Saya sengaja buat saudara lucu, merenggangkan otak-otak, otak-otak, otot-ot kepala, otak-ot. Ini sudah salah terus ini. I'm sharing that you said. Just preparing us to hear the word. I'm glad to be here. Saya beberapa bulan yang lalu berdoa kepada Tuhan. Several months ago, I was praying to the Lord. Karena saya merasa bahwa Tuhan taruh di dalam hati saya untuk saya harus pergi ke bangsa-bangsa untuk berkotbah. Because I just felt in my heart, I had to go to the nations to preach the word. Waktu Tuhan taruh itu di hati saya. And when I was thinking on that. Saya bilang, Tuhan kasih saya satu tanda. And I said, God, give me a sign. Dalam tahun ini, This year, Saya harus diundang ke salah satu tempat di luar negeri, entah itu di mana. Let someone invite me overseas somewhere. Dan beberapa bulan yang lalu, Ibu Erna telepon saya, kita ketemu di Bali dan dia ajak saya ke sini. Dan saya bersyukur bisa ada di sini dan saya percaya ada maksud Tuhan saya ada di sini. Amen. And I thank God that I can be here and I think God has a purpose. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Yesus datang membawa perubahan. Jesus came to bring change. Orang yang berdosa diampuni. People who sin can be forgiven. Orang yang buta melihat. People who were blind could see. Orang yang tuli mendengar. The deaf could hear. Orang yang pinjang disembuhkan. People who were sick could be healed. Orang yang mati dibangkitkan. Setiap perjumpaan dengan Tuhan, orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mereka mengalami perubahan. Setiap kali ada perjumpaan dengan Tuhan, ada perjumpaan dan sesuatu yang berlaku dengan Tuhan. Dan perubahan-perubahan yang ajaib dalam hidup mereka. Di dalam Lukas 19, Mari kita buka sama-sama. Let's read together. Lukas 19. Lukas 19. Di situ menceritakan bagaimana Zacchaeus mencari Tuhan. Mari kita langsung baca. Saya coba mempercepat. Kita langsung baca ayat yang keempat. Mulai ayat tiga. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Lalu memanjat pohon arah. Untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu. Ia melihat ke atas dan berkata. Zacchaeus segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zacchaeus segera turun dan menerima Yesus dengan suka cita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zacchaeus berdiri dan berkata kepada Tuhan. Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang keperas dari seseorang. Akanku kembalikan empat kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Waktu Yesus memasuki kota Jericho. Banyak orang mengikuti Yesus. Dan salah satu di antara mereka ada seorang bernama Zacchaeus. Dan salah satu di antara mereka ada seorang bernama Zacchaeus. Zacchaeus ini berusaha untuk melihat Yesus. Dan di antara begitu banyak orang, Zacchaeus saja yang mengalami perubahan dari Tuhan Yesus. Dan di antara begitu banyak orang, Zacchaeus saja yang mengalami perubahan dari Tuhan Yesus. Hidup Zacchaeus yang diubahkan. Hidup Zacchaeus yang diubahkan. Tapi banyak orang tidak diubahkan. Padahal mereka berjalan bersama-sama Yesus. Mereka ada di kiri Yesus. Mereka ada di kanan Yesus. Mereka ada di depan Yesus. Mungkin mereka ada di belakang Yesus. Dan ini berbicara mengenai orang Kristen saat ini. Banyak orang Kristen ada di dalam gereja. Tapi bukan berarti mereka bertemu Tuhan. Karena pertemuan dengan Tuhan pasti mengalami mujizat. Pasti mengalami perubahan hidup. Bahkan hal-hal yang menurut manusia sukar untuk diubahkan. Jadi, pertemuan dengan Yesus membuat perubahan itu terjadi. Setelah berbicara dengan Yesus, itu mengalami perubahan. Kita tahu bahwa Zacchaeus ini adalah seorang yang serakah, cinta uang. Kita melihat orang-orang Zacchaeus ini adalah seorang yang mencintai uang. Alkitab mencatat bahwa dia suka merampok orang-orang miskin. Dia suka mencintai dari orang-orang yang maju. Sedara, firman Allah berkata bahwa akar segala kejahatan adalah cinta uang. And it says in the Bible that the root of all the evil is the love of money. Zacchaeus ini bukan orang yang kekurangan uang. Dia seorang kepala, seorang yang kaya. Zacchaeus, he's the head of the tax department. He's a very wealthy man. Dia seorang kepala, jadi gajinya lebih dari cukup. He's got more than enough in his wages alone. Tapi itu tidak membuat Zacchaeus senang. But no, that's not enough. Itu tidak membuat Zacchaeus puas. He's not satisfied. Tapi dia terus mau mengambil lah harta orang lain. He tries to grab more wealth. Bahkan dia merampok orang-orang miskin. So he's even stealing from the poor. Ini orang yang cinta uang. So here's someone who really loves money. Dia tidak puas dengan gajinya yang besar. He's not happy just with his big wage. Dan orang-orang seperti ini suka bertobat. And someone like this, it's very difficult for him to turn. Orang yang sudah punya banyak uang dan dia cinta uang. Someone who loves money. Suka bertobat. It's very difficult for them to turn. Ada seorang muda yang ingin mengikuti Tuhan dan dia seorang yang kaya. A young person can go along with Jesus without anything. Dan Tuhan bilang kalau kamu mau ikut aku, jual segala kekayaanmu. Okay, a young rich man was wanting to follow Jesus and asked how he could follow. And Jesus told him to sell his possessions. Dan datang ikut saya. And give it all to the poor and then come and follow me. Dan dia menolak Yesus demi harta kekayaannya. He chose rather than follow Jesus, he chose his wealth. Saudara orang yang cinta uang seperti Zacchaeus. So, if you love money like Zacchaeus. Serakah seperti Zacchaeus. Serakah seperti Zacchaeus. Serakah seperti Zacchaeus. Ah, iya, greedy, greedy. Okay, if you greedy like Zacchaeus. Sukar untuk bertobat. It's very difficult to change in your ways. Kalau di Indonesia, termasuk negara terkorup di dunia ya. Kalau di Indonesia, termasuk negara terkorup di dunia ya. Kalau di Indonesia, it's one of the most corrupt countries in the world. Huh, nomor berapa? Eh, guys, turun sedikit lah. Langsung nomor satu. Ini yang saya tidak mau pulang ke Indonesia lagi. I'm embarrassed to go back to my country. Dan salah satu provinsi terkorup di Indonesia adalah NTT. And one of the most corrupt provinces in all of Indonesia is Kupang. Dan saudara tahu, itu pejabat-pejabat di Kupang, mereka sudah sering dengar khotbah. Mereka punya pendoa-pendoa. Tapi tidak merubah apa-apa, mereka tetap korupsi. Kenapa? Karena orang-orang yang serakah ini susah untuk bertobat. Bukan tidak bisa, tapi susah. Bukan bahwa itu tidak mungkin, tapi itu susah. Tapi Zacchaeus, waktu dia bertemu dengan Tuhan, Tuhan merubah dia. Dan Tuhan merubah dia. Orang yang begitu mencintai dosa, Orang yang begitu mencintai dosa, dengan, suddenly, dalam sekejap, dia meninggalkan semua dosa-dosanya. Just after a little confrontation with Jesus, He was ready, He was changed totally. Saudara, pertemuan dengan Tuhan akan merubah hidup kita. A meeting with Jesus will change it. Our heart that loves so much to sin will change. Hidup kita yang tinggal di dalam dosa, Tuhan mampu merubah itu. And anyone of us who's living in sin, God can change you totally. Mungkin kita berpikir bahwa sukar untuk kita tinggalkan salah satu dosa ini. Maybe we think it's so hard to leave that sin that we're struggling with. But for Jesus, it's nothing impossible. He can change. Tidak ada yang mustahil. There's nothing impossible. Yang merubah kita, bukan diri kita, Tapi Allah yang merubah kita. It's not us who change ourselves, But it's God who changes us. Waktu engkau mengalami Tuhan, Maka engkau akan mengalami kuasa yang mengubahkan itu. When you have an experience with God, You will experience His change in your life. Dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. And nothing is impossible for Him. Zacchaeus begitu cinta uang, Zacchaeus who's so in love with money, Begitu greedy, Greedy. Tapi waktu bertemu dengan Tuhan, But after meeting with Jesus, Tuhan merubah dia. God changed him. Dia bilang, Tuhan setengah dari kekayaan saya, Saya kasih ke orang miskin. He said, Half of my wealth here, Jesus, I'm going to give to the poor. Saudara ini tidak mungkin, Tidak mungkin. That's impossible. Itu telepon dari Bapak di surga, kah? Kalau dari Bapak di surga, tolong angkat. Tapi kalau tidak ya tolong kasih mati. Kita mau lanjut hotband. So whoever's got his phone on, Turn it off, please. Oke. Saya sampai di mana ya? Telepon dari surga. Telepon, no, 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 no. Aku sampai di mana tadi? He gave half of his wealth away. Kemarin saya baru cerita mengenai Wild Pig yang short memory. Saya tidak mau jadi seperti dia. Jadi kita tadi sampai di mana? Sakeus yang begitu cinta uang, Dia bilang, Tuhan setengah dari milikku Aku berikan kepada orang miskin. Jadi seseorang yang benar-benar dan benar-benar mencintai dengan uang, di tempat, hanya memberikan half of everything he owned. Kalau bukan Tuhan yang mengubahkan, Sakeus tidak mungkin. Dan kalau Tuhan tidak melakukan perubahan dalam hati dia, tidak mungkin. Saudara sekarang, kalau umpama saya minta, berikan setengah uang kekayaan saudara kepada orang miskin, saudara mau? Tidak mungkin. Kalau Tuhan ngomong ke saya pun, saya harus doa puasa dulu. Karena ini bukan hal yang gampang. Tapi ini terjadi dalam kehidupan Sakeus. Orang yang begitu cinta uang, cinta dosa, tidak bisa lepas dari dosa ini, bertemu dengan Tuhan, kehidupannya diubahkan. Dan hal-hal yang mustahil menurut Sakeus, Tuhan ubahkan. Lalu masih ada setengah lagi kan, kalau dia sudah kasih setengah, berarti sisanya setengah. Betul ya? Dia berikan hal-hal, dan sekarang masih ada hal-hal. Dia tidak bilang ke Tuhan, Tuhan ini sudah berbeda dari perpuluhan. Dia tidak bilang, Tuhan ini setengah. Ini setengah. Ini setengah. Ini setengah buat saya. Dan resta adalah untuk saya. Jadi, kalau saya masih ada penjahanku. Tapi dia bilang, Tuhan, masih ada sisa setengah. Dan saya masih ada setengah. Dulu itu, saya suka rampok orang-orang miskin. Saya akan kembalikan empat kali lipat. Sekarang, saya akan memberikan setengah orang-orang yang saya rift off empat kali yang saya ambil dari mereka. Saudara, kalau Zacchaeus ada di sini, mungkin saudara mau kasih pinjam uang saudara kepada Zacchaeus. Karena dia akan kasih kembali empat kali lipat. Kalau Zacchaeus ada di sini, dan Anda membeli dukungan dia, dan dia tidak membeli, Anda berharap Anda adalah satu dari mereka, dan Anda akan dapat empat kali lipat. tapi ini luar biasa, Zacchaeus punya hati yang suka rampok, suka mengambil, sekarang jadi suka memberi. Dan di sini, kita ada Zacchaeus yang memiliki hati yang pernah ingin mengambil, pernah ingin menggunakan, sekarang, hatinya ingin menggunakan dan mengubah orang lain. Yang dulunya, cinta akan dosa, suka mengambil, sekarang menjadi suka memberi. Jadi, pertama, dia ingin menggunakan, dia ingin mengambil, tapi sekarang, dia ingin menggunakan. Dan dia memberi tanpa pikir-pikir untuk merugi. dia tidak berpikir, habis ini, saya bangkrut, atau saya, besok saya makan apa, bagaimana dengan saya. Ini karena Allah bekerja dalam diri, Zacchaeus. Saya melihat banyak orang diubahkan Tuhan. Waktu saya masih kuliah, saya memimpin satu persekutuan, persekutuan anak-anak muda, dan saya melihat banyak preman bertobat. Satu saat, mereka baru selesai membakar toko-toko di Koinino, di Kupang. dan selesai, mereka membakar. Mulai dari pemimpin sampai beberapa orang dari mereka, Tuhan selamatkan, Tuhan tobatkan. Mereka punya, apa ya, punya pegangan obat yang kuat, mereka dipotong, itu tidak bisa mati. mereka menggunakan magi kebaktian, sampai ke point di mana Anda bisa menyerah mereka dan mereka tidak merasa apa-apa, atau menyerah mereka dan mereka tidak dapat menang. Satu saat, mereka datang ke kebaktian, entah bagaimana mereka datang ke kebaktian. Dan satu kali, mereka datang ke kebaktian, ke kebaktian, belum lagi kotba disampaikan, baru di dalam pujian penyembahan, mereka sudah serahkan hidup kepada Tuhan. Dan sampai hari ini, pemimpin yang membakar Kuan Nino, tokoh-tokoh di Kuan Nino, dia jadi pendeta di Surabaya, di Indonesia. Dan ada seorang lagi, dia waktu itu, waktu kerusuhan, gereja-gereja dibakar di Jawa. di Kupang, dia membakar masjid. Selesai dia membakar masjid, Tuhan tangkap dia. Sekarang dia menjadi pendeta di Jakarta. Saudara, kalau saya mau cerita, banyak preman-preman, mereka diselamatkan Tuhan, waktu mereka bertemu dengan Tuhan di dalam kebaktian. Pertemuan dengan Tuhan, menghasilkan perubahan. kenapa hanya Zacchaeus yang diubahkan Tuhan? Kenapa banyak orang Kristen waktu itu tidak diubahkan Tuhan? Kalau kita ada di saat ini dan kita melihat banyak orang Kristen di dalam gereja tidak mengalami kuasa Tuhan. kehidupan mereka tidak berubah. Dan kehidupan mereka tidak berubah. Dan kalau kita tidak mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita, kita akan berkata bahwa Kristen dan tidak Kristen sama saja. cari Tuhan dengan tidak cari Tuhan sama saja. Walaupun pikiran kita dipenuhi dengan pengetahuan firman, kita gampang kita meninggalkan Tuhan. Tidak bahwa ahli-ahli taurat pemimpin-pemimpin agama Israel, mereka bukan orang yang tidak tahu kitab-kitab Nabi. Mereka tahu firman Allah. Tapi mereka yang menyalibkan Yesus. Yang menyalibkan Yesus bukan orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka yang menyuruh orang Romawi menyelibkan Yesus. Menjadi Kristen tidak cukup. Menjadi Kristen tidak membuat kita mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Menjadi Kristen tidak membuat kita berjumpa dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mereka melihat kenapa Zacchaeus bisa mengalami Tuhan, bisa berjumpa dengan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan. Dan orang lain tidak. Dan orang lain tidak. mencari Tuhan berlari. Ketika Zacchaeus ingin berjumpa dengan Tuhan, dia berlari. Dia berlari pada saat semua orang berjalan. Ketika semua orang berjalan, dia berlari. Berlari berbicara mengenai kesungguhan hati dari Zacchaeus. Dan berlari mengenai kesungguhan hatinya. Zacchaeus mencari Tuhan dengan segenap hatinya. dia tidak memusingkan mengenai segala yang ada di sekelilingnya. Dia memfokuskan dirinya kepada Tuhan. Dia berfokus dengan Yesus. Bagaimana saya berjumpa dengan Yesus? Hati sangat berjumpa dengan bagaimana saya berjumpa Tuhan. Dan karena hatinya seperti itu dan orang seperti itu yang akan mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Orang yang mencari Tuhan akan berjumpa dengan Tuhan. Satu saat kita ada KKR Suset Heting di Kupang. Dan setiap hari Suset Heting kita mulai dari jam 4 pagi kita sudah mencari Tuhan dalam doa-doa kita. Dan ketika kami berjumpa untuk berjumpa 4 o'clock in the morning we were already together praying dan kita menghabiskan banyak waktu untuk berdoa mencari Tuhan untuk mencari Tuhan dan ketika meeting mulai orang-orang yang datang diusung mereka pulang berjalan orang-orang lumpuh lumpuh saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dan saya bilang luar biasa Tuhan ada orang yang hanya lewat dengan motor di tempat kebaktian dia sedang sakit waktu dia lewat dengan motor dan Tuhan sembuhkan dia satu saat di kebaktian yang lain lagi kita lagi menyembah Tuhan dan waktunya untuk pengkotbah naik dan waktu berkotbah dia bilang saya tidak perlu berkotbah lagi karena sudah banyak orang yang disembuhkan Tuhan di tempat ini dia bilang yang sakit maju tapi orang-orang Kupang tahu sendiri malu besoknya mereka memberanikan diri dan banyak sekali disembuhkan hanya waktu orang-orang menyembah Tuhan tanpa ada yang menumpangkan tangan Tuhan menyembuhkan mereka kenapa sampai Suset Heting bisa mengalami kuasa-kuasa Allah yang luar biasa di dalam pelayanannya kalau saudara ketemu dia orang biasa sangat biasa tapi dia seorang pendoa yang luar biasa dia begitu mencari Tuhan dengan luar biasa dan kuasa Tuhan mengalir lewat pelayanannya saudara yang Tuhan mau kalau engkau mau mengalami kuasanya dalam hidupmu cari dia dengan sungguh-sungguh berikut kita membaca tadi bahwa Zacchaeus naik ke atas pohon saudara dia seorang pemimpin dia seorang kepala tapi dia meninggalkan harga dirinya kalau dia mempertahankan harga dirinya dia tidak bisa naik ke atas pohon tapi dia melepaskan semua penghalang-penghalang di dalam pikirannya yang penting dia bertemu Tuhan lalu dia naik ke atas pohon dan Yesus datang dan Yesus berkata Zacchaeus hari ini aku harus menumpang di rumah saudara kalau saudara mau mengalami kuasa Allah di dalam Tuhan kita harus melepaskan semua penghalang kita Zacchaeus dia yang menjadi penghalang dia adalah karena dia pendek dia tidak mampu melihat Yesus karena dia pendek itu jadi kekurangan dan kelemahan Zacchaeus saudara kita semua disini ada kelemahan ada kekurangan amin tapi Zacchaeus tidak membiarkan kelemahannya menghalangi dia permasalahannya sering kita membiarkan kelemahan kita menghalangi kita kita sering membiarkan kelemahan kita menang atas kita waktu Zacchaeus mengalami bahwa kelemahan dirinya sedang menghalangi dia bertemu Tuhan dia yang menyerah atas kelemahannya justru Alkitab mencatat waktu dia dibatasi oleh kelemahannya dia berlari dan dia naik ke pohon saudara apa kelemahan saudara yang menghampas saudara bertemu dengan Tuhan so what is your hindrance what is holding you back from meeting together with God do you like to judge or do you like to gossip or talk about people behind their back society so are we going to just stay at that level and just stay there judging and gossiping or do we want to resist those weaknesses that we're fighting with and deal with them Firman Allah berkata, lawanlah Iblis, maka dia akan lari daripadamu. Iblis biasa menggunakan kelemahan-kelemahan kita untuk menghancurkan kita. Dan kalau kita tidak melawan itu, Iblis itu tidak akan lari daripada engkau. And if we don't resist them, we're just going to stay at that same level. Kalau kita mau menang, waktu kelemahan kita, menghambat kita, kita harus melawan. But if we want to win, we have to face these areas, we have to face these issues and deal with them, resist them. Dan kita harus menang atas kelemahan kita. And then we have to overcome these weaknesses that we're dealing with. Hal berikut yang membuat menghalangi Sakeo Alkitab mencatat bahwa orang banyak. Orang banyak menghalangi Sakeo, waktu engkau mau bertumbuh dalam Tuhan, yang menghalangi engkau orang-orang di kiri kananmu, ke belakangmu. And here we are, you want to follow God, you want to get near to him, but there's too many people around. And people around you are keeping you from getting your meeting with God. Tapi waktu orang-orang banyak menghalangi Sakeo, Sakeo tidak menyerah dan pulang. But when he couldn't get through this, all this struggle with all these people, he didn't give up. Sakeo malah berlari makin kencang. He ran. Dan dia naik ke atas pohon. And he ran up that tree. Kalau saudara mau mengalami Tuhan dalam hidupmu, jangan biarkan lingkunganmu, orang-orang di sekitarmu menghalangi engkau. So if you want to seek God and if you want to meet with him, don't let people around you stop you from getting near to him. Jangan cari-cari alasan, oh dia yang membuat saya tidak bisa datang ke gereja. And don't give an excuse, oh because of this person, or because of that one said this or that, that's why I'm not going to church. Dia sudah lama di gereja tapi dia begini, 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 begini. That person's been going to church for 20 years and still the same and still doing this and that. Sakeo punya alasan yang sama kalau dia mau cari alasan. Zaki has had the same excuse, if he wanted to give an excuse, he would have had the same. Dia bisa saja pulang lah, saya mau ketemu Tuhan tapi orang-orang ini tidak dukung saya. I wanted to meet Jesus but no one moved aside, I was coming and they all just stood in front of me. Mereka ikut Tuhan tapi mereka tidak dukung saya. They're there all saying they follow God but they don't help me. Saudara yang Tuhan mau, kalau engkau mau mengalami kuasa Tuhan dalam hidupmu, waktu lingkunganmu menghalangi engkau, Tuhan mau engkau berani. So, next time when someone is on your path or stopping you from your meeting with God, don't say, oh him or because so and so, but run to him. Tuhan mau engkau melepaskan semua penghalang-penghalang yang ada. God wants to remove all the obstacles in front of you. Dan waktu Sakeo naik ke atas pohon. And when Zacchaeus climbed up that tree, Bukan Sakeo yang bertemu Tuhan, amen. It wasn't Zacchaeus that was meeting with Jesus. Tuhan yang bertemu Sakeo. Jesus met Zacchaeus. Waktu kita mencari Tuhan, Bukan kita yang akan bertemu Tuhan. It's not us that's meeting with him. Tuhan akan bertemu kita. But he will meet with you. Tidak ada alasan kita untuk sombong, untuk bangga. Oh, saya ketemu Tuhan. No, no, no. Kamu tidak ketemu Tuhan. Tuhan yang ketemu kamu. You don't have to be proud or arrogant or say, oh I met with God. You didn't meet with God. He met with you. Oh, itu terjadi karena saya yang berdoa. Gereja itu bertumbuh karena kolektif saya yang paling besar. Oh, this church is growing because of my big amount that I give every week. It's not true. Yeah, not true. Saudara, waktu kita mencari Tuhan, Tuhan akan bertemu dengan kita. When we seek God, God will meet with us. Dan ini satu garansi dari Tuhan. And that's a guarantee. Engkau cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. When you seek God with all your heart, Engkau melepaskan semua penghalang. You lay aside all the burdens and all the hindrances. Engkau melawan kelemahan-kelemahan dirimu. You lay aside your weaknesses. Rohanimu berlari pada saat semua menghalangi engkau. You will be opposed when you seek God with all your heart. Aku pasti bertemu dengan Tuhan. But God will meet with you. Tuhan pasti bertemu dengan kita. He will surely meet with you. That's for sure. Dan waktu pertemuan itu perubahan terjadi. And when he meets with you, you will know. Mari kita tunduk kepala. Let us pray. Mari kita tunduk kepala. Kita renungkan serman ini. Let's bow our heads and let's meditate on what we just heard. Mari kita evaluasi apakah ada kelemahan-kelemahan kita yang menghalangi kita. What are our weaknesses in our lives? And what are the things that are stopping us from meeting with you? Tuhan mau engkau berlari. Because God wants us to run to him. Apakah ada lingkunganmu yang menghalangi engkau? Is there something in your environment or something around you that's stopping you from meeting him? Orang-orang di sekitarmu yang menghalangi engkau? Is there someone on your left or your right who's been trying to stop you or hindering you from your meeting with God? Tuhan mau engkau berlari seperti Sakyos berlari. Run to God. Apakah itu kegagalan-kegagalanmu di masa lalu yang membuat engkau terlalu terpuruk? Is there something from your past or failing from your past that's just making you not dare to come to him or think you can't do it? Tuhan mau engkau berlari. Engkau jangan mau dikalahkan oleh masalah lalu mu kegagalan. God wants you to run to him. Not to be reflecting on your past and on the things that were you failed in the past. Leave them behind and run to him. Kalau saat ini ada dosa-dosa yang sukar bagimu engkau lepaskan. Maybe there's sins that you're struggling with or things that are keeping you from him. God's already paid the price for that. Tidak masuk akal untuk engkau tinggalkan. And you think impossible, I can't give it up. Tuhan mampu mengubahkan itu. But Jesus can take it all away. Waktu engkau bertemu dengan Tuhan. If you meet with Jesus. Maka Tuhan akan membuat mujizat dalam hidupmu. Jesus will do that miracle in your life. Sedara, dosa yang memutuskan hubungan kita dengan Allah. Sin is that which is between God and us. Makanya Yesus datang. Yesus membuat rekonsiliasi. And that's what Jesus did on the cross. He paid the price for all our sins. Dan kita diampuni. So that we can be forgiven. And kita bisa membangun hubungan dengan Tuhan. And we can restore that relationship with God. Tuhan mengasihi orang berdosa. God loves every sinner. All of us. Tapi Tuhan membenci dosa. But He hates sin. Mari kami selesaikan dihadapan Tuhan. And now we will finish this time. Mari kami selesaikan secara pribadi kita dihadapan Tuhan. Personally, each one of us can surrender everything to Him. And if there is anything that's holding you back. Mari kami selesaikan. Or binding you up. Surrender it to God. Mari kami berlari seperti Satrius berlari. Run to God. Run to Jesus. If there are things that you're struggling with in your life. Yang kau pikir bahwa engkau sukar. And you think, oh it's too difficult. Sukar untuk engkau menang atas masalah hidup. You can't win over this area. Engkau hanya butuh bertemu Tuhan. All you have to do is meet with God. Engkau hanya butuh berlari. All you have to do is run to Him. Engkau hanya butuh dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Engkau hanya butuh melepaskan semua penghalang-penghalang. Mungkin engkau sukar melepaskan penghalang itu. Tapi Allah mampu membuat engkau melepaskan penghalang-penghalang itu. It's hard for you to give up these areas. But for God it's easy. He can do it. Semua tunduk kepala. So let's bow our hands. Saudara berbicara dengan Tuhan. And just speak to God yourself. Saudara buat keputusan hari ini. And make a decision. Kalau hari ini saudara mendengar firman Allah dan meresponinya. Maka Tuhan akan memberikan kepercayaan firman yang lain lagi bagi engkau dengar. Tapi kalau firman hari ini engkau menunda-nunda. Maka firman yang lain pun engkau akan melunda-nunda juga. Maka firman yang lain pun engkau akan melunda-nunda juga. Menjadi Kristen bukan berarti kita menjadi orang yang baik. Tapi waktu kita bertemu dengan Tuhan. Mengalami kuasa Tuhan. Itulah inti dari kekristian. Mari kami semua mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Mari semua kami mengangkat hati kami. Mungkin ada hati-hati yang mulai menangis. Dan berkata, ini aku Tuhan. Aku mau terjadi dalam diriku seperti apa yang terjadi dalam diri Zakyat. Tuhan, hari ini saya mau membuat keputusan. Saya tidak mau membiarkan apapun dalam hidup saya menghalangi saya dengan engkau. Saya tidak mau membiarkan kelemahan-kelemahan saya. Membuat saya tidak mengalami kuasamu dalam hidup saya. Bapak di surga, ini kami semua tangan-tangan yang terangkat. Kami mau Tuhan. Engkau mengubahkan kami. Engkau mengubahkan kami. Kuasamu mengubahkan kami. Kami menjadi orang Kristen yang hidup dalam kuasa. Orang Kristen yang mengalami kuasamu Tuhan. Karena tanpa kuasamu, kami gampang menjadi makanan iblis. Tapi kuasamu yang membuat kami berkemenangan di dalam hidup ini. Berkemenangan terhadap dosa. Berkemenangan terhadap pergumulan-pergumulan hidup kami, Tuhan. Ubahkan kami, Tuhan. Terus berbicara di dalam hati dan pikiran kami. Dan firman-Mu memperbaharui kami, Allah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen.